Intro Didem panik saat ditanya murot apa yang dibicarakannya tadi di telepon. Dia lalu beralasan dokter menyuruhnya untuk periksa kandungan. Emine penasaran dengan cara hidup Ibrahim yang setiap hari hanya berada di dalam mobil. Menurutnya itu tidak masuk akal karena ternyata Ibrahim masih memiliki keluarga. Ibrahim tidak mau disebut sebagai gelandangan karena dia masih memiliki mobil yang dianggapnya sebagai rumah. Dia pun tenang-tenang saja saat semua orang menganggapnya gila. Ipek dan Kerem pulang dengan berjalan kaki. Seperti biasa mereka berdebat tentang ayahnya Ipek. Sesampainya di rumah mereka sangat terkejut karena merasa ada tamu yang datang. Saat Ipek berkenalan dengan Ibrahim tiba-tiba Kerem menyerobotnya karena dia cemburu. Meskipun teman-temannya sudah memberitahu bahwa Ibrahim adalah keponakan bibik Fadik, Kerem masih curiga. Murad terus memandangi foto Ayat. Ibrahim melihat Ayat sedang melamun di balkon lalu dia menyuruhnya untuk turun dan minum teh bersama. Mereka lalu bertukar cerita tentang pengalaman hidupnya. Ayat merasa tidak habis pikir dengan prinsip hidup yang dipilih oleh Ibrahim. Tufal mendatangi Murad dan mengatakan bahwa Ayat akan meninggalkan Istanbul. Dia lalu menyuruh Murad untuk bersiap-siap untuk mengejar cintanya. Mereka lalu bergegas pergi ke stasiun karena menganggap Ayat akan pergi naik kereta. Dan benar saja, Ayat sedang berada di dalam kereta dan bersiap untuk pergi. Murad selalu berkeliling untuk mencari keberadaan Ayat. Setelah bertemu, Murad selalu meminta maaf karena telah berbuat kesalahan. Dia pun lalu membujuk Ayat agar tidak pergi. Namun ternyata Ayat sudah tidak bisa memaafkan Murad lagi karena dia akan menikahi Didem. Karena itulah, kali ini Murad tidak bisa menahan Ayat untuk tidak pergi. Setelah Ayat pergi, dia pun lalu bangun dari tidurnya karena ternyata dia sedang bermimpi. Sambil berangkat kerja, Ipek lalu menceritakan permasalahannya dengan ayahnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba telepon Hayat berdering. Dia pun sangat kaget karena ternyata Murad yang menelponnya. Dia lalu menanyakan posisi Hayat dan akan kemana. Murad selalu menyuruh Hayat untuk tidak terlambat karena dia akan mengajaknya meeting. Sesampainya di kantor, Murad sangat kesal karena telah ditunggu para wartawan. Setelah bertemu, Hayat dan Murad justru kembali berdebat. Hayat lalu memulai bertanya kepada Murad kenapa dia tidak memakai cincin pertunangannya. Kakla memberitahu bahwa hari ini tidak ada meeting. Merasa ketahuan berbohong kepada Hayat, Murad sangat malu. Tuval sudah menunggu Murad di ruang kerjanya. Seperti biasa, dia membual kesana kemari yang membuat Murad semakin bingung. Intinya dia tidak mau melakukan, namun kali ini dia sangat terpaksa. Ternyata Tuval membawakan sampel kemeja yang akan dipilih Murad di pernikahannya nanti. Sebenarnya dia tidak setuju Murad menikahi Didem, namun pekerjaannya ini menuntut dia untuk profesional. Ipek mengundang ayahnya untuk bertemu. Awalnya dia berpura-pura bahagia karena ayahnya sangat memperhatikannya. Ipek lalu mengeluarkan uang yang berada di tasnya dan ingin diberikan kepada ayahnya. Namun saat ayahnya ingin mengambil uang itu, Ipek lalu menariknya kembali. Ayahnya pun akhirnya menyadari bahwa Ipek sudah mengetahui cerita yang sebenarnya. Ipek lalu memperingatkan ayahnya untuk tidak menipu Kerem lagi. Tuval memuji ketampanan Murad setelah dia memakai kemeja pilihannya. Namun dia tetap menangis karena tidak rela Murad menikahi Didem. Begitu juga dengan nenek Azime, dia langsung memuluh Murad sambil menangis. Ditambah lagi dengan kemunculan Hayat yang tiba-tiba membuat nenek Azime semakin menangis. Dia sangat menyesal karena Murad tidak bisa mendapatkan pasangan seperti Hayat. Tidak sampai di situ, tiba-tiba Doruk datang dan ingin ikut menangis. Melihat itu, Murad selalu meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Didem sangat malu saat ditanya apakah dirinya sedang hamil. Berbeda dengan Deria, dia sangat percaya diri menjawab semua pertanyaan dari para wartawan. Nenek Azime mengajak bicara Hayat karena dia sangat simpati kepadanya. Awalnya Hayat menceritakan bahwa dirinya dengan Murad hanyalah sebatas hubungan kerja. Namun setelah nenek Azime menceritakan bahwa Murad tidak mencintai Didem dan pernikahan mereka hanya rekayasa, Hayat menjadi mengerti. Ternyata setelah bayinya nanti lahir, Murad akan menceraikan Didem. Mendengar itu, Hayat menjadi lega. Didem merasa senang karena merasa dibela mama Deria di depan wartawan. Namun dia tidak mengerti apa sebenarnya rencana dari Deria. Hayat ingin berbicara kepada Murad, namun dia menolaknya hingga akhirnya Hayat pun mengejarnya. Dia langsung bertanya kepada bosnya kenapa dia tadi pagi menelponnya. Murad selalu menjelaskan bahwa dirinya muncul dalam mimpinya. Mendengar itu, Hayat masih merasa diperhatikan oleh Murad. Ipek bermaksud ingin mengembalikan uang yang diambil ayahnya kepada Kerem. Namun dia juga minta maaf kalau sebagian uangnya dipakai oleh ayahnya. Kerem sebenarnya tidak mengharapkan uang itu. Karena semenjak kejadian itu, dia sangat senang karena Ipek bisa tersenyum. Ipek lalu memaksa Kerem untuk mengambil uang itu dan kekurangannya akan diangsur setiap bulan. Asli mendatangi kantor Doruk karena dia akan memberikan hasil medical check-up-nya. Mumpung berada di situ, Asli lalu meminta izin kepada Doruk untuk menemui Hayat. Seperti biasa, sebelum mengizinkan Asli untuk masuk, Doruk menggodanya dulu. Tidak sampai di situ, Doruk pun belum merasa puas menggoda Asli. Sesampainya di lift, dia mengaku bahwa dia sudah bercerai dan meninggalkan tiga orang anak. Mendengar itu, tentu saja Asli menjadi shock. Tak ingin melihat Asli kesal, Doruk pun lalu mengaku bahwa dia sedang bercanda. Doruk lalu menyuruh Asli untuk menunggu di lobby karena dia masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, tiba-tiba Didem datang dan menyuruh Asli membawakan belanjaannya. Asli pun lalu merasa bingung karena merasa pasti ada kesalahpahaman. Setelah mengetahui bahwa wanita yang di depannya adalah Didem, Asli pun merasa kesal lalu membuang belanjaannya. Tanpa sengaja, Asli melihat obat yang jatuh dari tas Didem. Karena penasaran, Asli lalu bertanya kenapa Didem mengonsumsi obat itu. Tanpa menunggu lama, Asli langsung memanggil Ipek karena ingin memberitahu bahwa dia telah bertemu dengan Didem. Dengan bersemangat, lalu dia menjelaskan bahwa Didem mengonsumsi obat perangsang kesuburan. Ipek tidak mengerti perkataan dari Asli hingga akhirnya dia dijelaskan bahwa sebenarnya Didem tidak hamil. Ipek dan Asli melihat sesuatu yang aneh dari diri hayat. Karena dari tadi dia hanya senyum-senyum sendiri. Ternyata nenek Azimi memberitahunya bahwa Murad sangat mencintainya. Asli sebenarnya ingin memberitahu hayat bahwa Didem sebenarnya tidak hamil, namun Ipek melarangnya. Mereka pun sepakat untuk melakukan investigasi sebelum membojorkan kepada hayat. Deria bertanya di gedung mana Murad nanti akan menikah. Pertanyaan itu membuat Murad sangat geram. Lalu dia menegaskan lagi bahwa dia tidak ingin pesta yang besar. Tiba-tiba Doruk menerima telpon dari temannya dan menyuruhnya untuk melihat berita di TV. Emine mencoba hidup seperti apa yang dilakukan Ibrahim. Namun tiba-tiba dia diganggu bibik Fadik yang kebingungan cara membalas pesan dari kamuran. Ibrahim lalu mempertanyakan hubungan seperti apa yang sedang dijalani bibiknya itu. Saat ingin menjelaskan, tiba-tiba sosok yang dimaksudnya itu datang, yaitu Kamuran. Melihat itu, bibik Fadik sangat senang karena melihat Kamuran langsung akrab dengan Ibrahim. Deria tidak mau disalahkan meskipun dia telah berkata kepada media bahwa Didem telah hamil. Dia beranggapan bahwa Murad yang telah berbuat kesalahan, tapi kenapa dirinya lah yang disalahkan. Kamuran mencoba mengakrabkan diri dengan semua anggota keluarga bibik Fadik. Karena dia seorang penata rambut, lalu ia memanggil Ipek dan Asli untuk dirubah penampilan rambutnya. Semua sontak kaget saat Kamuran mengatakan bahwa dirinya membutuhkan alat bor sebagai alatnya. Tuval sangat panik saat Didem menaruh boneka bayi di depan mukanya. Kedatangan Didem ke situ adalah untuk meminta perlindungan karena dia selalu dikejar-kejar wartawan. Didem mengaku kepada Tuval bahwa dirinya tidak hamil dan pernikahannya hanyalah formalitas. Asli dan Ipek sangat kecewa karena rambutnya justru menjadi perantakan. Melihat itu Hayat mulai meledeknya dan menolak keras apabila rambutnya akan dijadikan seperti itu. Kamuran lalu menasehati Hayat bahwa dia harus mengubah penampilannya bila ingin bertemu suaminya. Di saat semua pada meragukan kemampuan Kamuran, Bibik Fadik justru sangat mendukungnya dan Dia semakin terkesan kepadanya. Doruk meminta maaf kepada Murad atas pernyataan ibunya di media. Dia lalu menasehati kakaknya untuk mengejar cinta sejatinya. Kamuran berpamitan karena ingin mengantar Bibik Fadik dan Emine untuk pulang kampung. Emine sebenarnya tidak ingin pergi karena takut dengan pasangan anak itu. Emine ragu-ragu saat menyuruh Ibrahim untuk menjaga Hayat. Setelah mereka pergi, Ipek memberitahu teman-temannya bahwa sejak pagi tidak membalas pesan dari Kerem. Ipek menyuruh Asli untuk mendekati Doruk dan bertanya di mana tempat Didem memeriksakan kandungan. Mereka ingin memastikan apakah Didem benar-benar hamil. Kerem meminta Doruk menemani ke rumah Ipek. Dia merasa ada sesuatu karena dari sejak pagi Ipek tidak membalas pesannya. Kerem pun senang karena Doruk menyetujuinya. Ipek akan menyuruh Kerem membujuk Murad agar mengajak Didem untuk tes USG. Mereka pun lalu mengalihkan pembicaraan saat Hayat membawakan mereka minuman. Tufal terkejut melihat wartawan menyerbu rumahnya. Dia mengira bahwa mereka akan bertanya tentangnya. Namun setelah para wartawan bertanya tentang Didem, dia pun lalu tidak bersemangat dan masuk ke dalam rumahnya. Karena merasa tidak nyaman rumahnya dikepung wartawan, Tufal lalu mencoba mengusir Didem. Hayat meminta Ibrahim menjelaskan kenapa semua orang menganggapnya sebagai orang gila. Dia lalu menjelaskan bahwa dirinya memiliki pemikiran yang unik dan berbeda dengan orang lain. Saat melihat mobilnya, rambut Ipek tersangkut pada jaring-jaring mobil. Saat Ibrahim ingin membantunya, tiba-tiba Kerem datang dan ingin memukulnya. Namun belum sempat memukul, Ipek pun sudah memukul Kerem duluan hingga membuatnya terkapar. Kerem pun menyesal karena telah salah paham. Lalu ia meminta maaf kepada Ibrahim. Doruk merayu Asli karena dia berencana mengajaknya makan di luar saat akhir pekan. Asli pun menyetujuinya asal Doruk mengajak kakaknya. Kerem berterima kasih kepada Ibrahim karena telah menyelamatkan pujaan hatinya. Doruk membujuk kakaknya untuk menemaninya berakhir pekan di luar. Awalnya Muradz menolaknya, namun rayuan dari Doruk membuatnya tidak punya pilihan yang lain. Muradz akhirnya tiba di lokasi yang telah dishare oleh Doruk. Ipek sangat terkejut karena tidak diberitahu bahwa Muradz akan datang. Mereka lalu memberitahu Hayat bahwa pujaan hatinya sudah datang. Muradz merasa kesal kepada Doruk karena merasa dirinya telah dijebak. Hayat jadi salah tingkah karena tidak percaya bahwa Muradz akan datang. Teman-temannya sengaja meninggalkan mereka agar Hayat dan Muradz saling berbincang-bincang. Dan benar saja mereka pun sangat senang karena bisa dipertemukan kembali. Mereka bebas berbicara apa saja hingga membuatnya sangat romantis. Berbeda sekali dengan saat mereka bertemu di kantor. Ipek berpura-pura mengajak Kerem mencari kayu bakar agar mereka bisa leluasa berbicara. Ipek lalu memberitahu Kerem bahwa Didem sebenarnya tidak hamil. Kerem diminta Ipek membujuk Muradz mengajak Didem untuk melakukan tes USG. Ada orang menitipkan ibunya yang sakit jiwa kepada Muradz dan Hayat. Karena dia akan mengantar anaknya yang terluka ke rumah sakit. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena baru kali ini mengalami masalah seperti itu. Ibu itu lalu memanggil Muradz dengan sebutan kamil yang dianggap sebagai anaknya. Asli bertanya kepada Doruk di mana tempat Didem memeriksakan kandungan. Karena bertanya seperti itu, Doruk lalu menyangka bahwa Asli sedang hamil. Asli lalu mengaku bahwa dirinya dihamili seorang pria namun dia tidak bertanggung jawab. Kini dia merasa puas karena bisa membalas jandaan Doruk saat di lift. Ibu itu menganggap Hayat dan Muradz adalah anak dan menantunya. Dia lalu menyuruh Muradz untuk bersyukur karena dia telah memberikan putrinya yang cantik kepadanya. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan Hayat untuk menjelek-jelekan Muradz. Namun Muradz tidak diam saja. Dia lalu membalas semua kejelekan yang diomongkan oleh Hayat. Ibu itu pun hanya bisa tersenyum melihat mereka bertengkar. Saat teman-temannya kembali, mereka pun sangat kaget karena melihat Hayat dan Muradz sedang berdebat. Saat mereka mendengar bahwa ibu itu memanggil Muradz dengan sebutan Kamil, mereka pun lalu mengerti. Dan kesempatan ini pun dimanfaatkan Doruk untuk mendekati ibu itu. Semua pun semakin terkejut saat ibu itu memanggil Asli dengan nama Melda. Didem berterima kasih kepada Deria karena telah menyelamatkannya dari para wartawan. Tidak lupa juga dia membawakan hadiah kepada seluruh keluarga Muradz. Ketika pasangan itu merasa belum lengkap apabila malah mereka tidak ditemani dengan orang memainkan gitar. Secara kebetulan Asli lalu melihat seorang pemuda sedang memainkan gitar di sebelah mereka. Bersama Doruk, dia lalu meminta pemuda itu untuk menyanyi di hadapan teman-temannya. Pemuda itu yang ternyata adalah seorang artis akhirnya menyetujui ajakan dari Asli. Saat mulai bernyanyi, ternyata semua terkesan dengan suara pemuda itu. Karena yang dinyanyikan adalah lagu cinta, tentu saja membuat suasana menjadi semakin romantis. Mereka juga jadi perhatian kepada pasangannya masing-masing karena larut dalam alunan lagu. Ketika pasangan itu pun akan merasa bahwa malam itu adalah malam yang tidak bisa dilupakan oleh mereka. Deria sangat senang setelah membuka pinggisan yang berasal dari Didem. Ketiga pasangan itu akhirnya memutuskan untuk pulang dan tidak jadi tidur di hutan. Deria mengajak Didem untuk membahas konsep pernikahannya nanti. Tentu saja ini membuatnya sangat antusias. Namun tiba-tiba jantungnya serasa berhenti saat Deria mengatakan bahwa dirinya sudah tahu bahwa Didem tidak hamil. Hayat bertanya kepada Murad kenapa dia membohongi perasaannya sendiri. Semua teman dan keluarganya sudah memberitahu Hayat tentang yang sebenarnya. Mendengar itu Murad sudah tidak bisa mengelak lagi. Dia pun lalu memeluk Hayat yang akan pergi sambil menangis. Deria menyalahkan Didem yang sangat ceroboh karena mengaku hamil. Karena dia tahu pasti Murad akan menceraikannya jika mengetahui ini. Asli dan Ipek janjian di tempat klinik di mana Didem periksa kandungan. Namun mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba Murad menelpon Didem dan mengajaknya untuk melakukan tes USG. Mendengar itu tentu saja membuat Didem menjadi panik. Asli dan Ipek berpura-pura menjalani tes kesehatan agar dia bisa mendapatkan informasi. Namun ternyata dokter dan perawat di klinik itu tidak memberi mereka informasi apapun. Hayat dan Murad masih saja terlibat perdebatan. Mereka tidak sepakat dengan penilaian masing-masing terhadap diri mereka. Saat perawat di klinik itu keluar, Ipek dan Asli langsung menghampirinya. Tanpa basah-basi, mereka lalu mengancam perawat itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena terpojok, dia menyetujuinya. Tak berselang lama, perawat itu lalu menelpon Didem dan memberitahu bahwa dirinya sudah membocorkan semuanya. Hayat merasa sudah jenuh menghadapi sikap dari Murad. Dia lalu mengadu kepada Tufal bahwa bosnya itu selalu mempermainkannya. Meskipun berkali-kali dikecewakan Murad, namun Hayat tetap bertahan. Melihat itu, Tufal menjadi bangga karena Hayat belum menyerah. Didem menghampiri Deria yang sedang lari pagi. Dia lalu menawarkan kembali untuk bekerjasama dengan Deria. Karena ingin menyingkirkan Murad, Deria menyetujuinya. Tanpa sepengetahuannya, Murad diajak Kerem untuk bertemu Asli dan Ipek. Dia lalu memberitahu pacarnya itu bahwa dia sudah berada di jalan dan sebentar lagi sampai. Saat di parkiran, Murad tiba-tiba ditelepon oleh ayahnya dan diberitahu bahwa Didem keguguran. Kini dia sedang berada di rumah sakit. Gimana? Semakin carukan? Ikuti terus kelanjutan kisahnya hanya di Mail Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.